Yang lagi ramai di Medsos, kasus Paidi dengan ponakan yang saat ini difonis penjara 8 tahun 6 bulan, ini kisahnya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa, kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Berikut informasi yang sedang ramai di media sosial dan publik dunia maya terkait Paidi, seorang paman yang dituduh melakukan pemaksaan hubungan suami-istri kepada keponakan. Beberapa hari ini, sedang ramai di Medsos terkait kasus yang melibatkan Paidi yang dilaporkan karena dituduh melakukan pemaksaan hubungan suami-istri kepada keponakannya sendiri dan difonis 8 tahun 6 bulan penjara. Dalam kasus Paidi yang terjadi di Lampung, seolah-olah hukum di Indonesia patut dipertanyakan kredibilitasnya. Di mana seorang terdakwa dinyatakan bersalah bukan berdasarkan dua alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan melainkan berdasarkan hasil dari cerita korban. Nabila selaku anak Paidi menceritakan kronologis kasus yang menimpa sang ayah, sebagaimana dikutip media blora dari lingkar Madiun dengan artikel berjudul Kasus Paidi Belumusai, Paman yang dituduh ruda paksa ponakan ini difonis penjara 8 tahun 6 bulan. Pada awal ceritanya gadis berinisial ML yang merupakan keponakan dari Pak Paidi itu dititipkan di rumahnya pada Januari tahun 2021. Berdasarkan kebiasaan ML yang sering keluar malam bersama teman lelakinya, hal tersebut membuat keluarga Pak Paidi merasa terganggu, hingga akhirnya ML kembali ke rumah ibunya, tapi seminggu kemudian ML meminta supaya bisa tinggal lagi di rumah Pak Paidi kembali. Pak Paidi dan keluarga menolak halus permintaan ML tersebut karena risih dengan kelakuan yang sering keluar malam, namun beberapa bulan kemudian, ayah ML meninggal dunia disebabkan kecelakaan. Pak Paidi yang masih berhubungan keluarga berusaha berbaik hati dengan menolong dan memurus administrasi ayah ML. Beberapa selang waktu kemudian, pada hari keseratus wafatnya ayah ML, Pak Paidi dan keluarga diundang ke acara tahlilan ayah ML. Pak Paidi malah dibuat bingung dikarenakan tahlilan 100 hari ayah ML sama sekali tidak digelar di rumahnya. Pada bulan Juli, Pak Paidi diminta untuk mengantar ML ke tempat kerja dan menitipkan dia ke bosnya. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sarbini selaku kakak ML datang ke rumah Pak Paidi dan menuduhnya melakukan pemaksaan hubungan suami-istri terhadap sang adik. Sarbini mengungkapkan demikian atas dasar keterangan ML yang kesurupan arwah almarhum sang ayah. Jadi mereka buat fitnah itu dibilang adiknya kesurupan dimasukin arwah ayahnya yang meninggal itu ngomong katanya sudah dianuin oleh Bapak Paidi. Usai kejadian tersebut, pihak keluarga ML, Sarbini, dan sang ibu mendatangi rumah Paidi untuk meminta maaf karena mengaku sudah memfitnah Pak Paidi. Meskipun Pak Paidi dan keluarga merasa sakit hati atas tuduhan keluarga ML, tapi Paidi tetap memaafkannya secara kekeluargaan. Bahkan momen itu sempat didokumentasikan oleh keluarga Pak Paidi sebagai bukti bahwa mereka sudah berdamai secara kekeluargaan. Tapi, entah apa yang terjadi, pihak keluarga ML tiba-tiba melanjutkan kasus ini dan melaporkan Pak Paidi atas tuduhan pemaksaan hubungan suami-istri terhadap ML. Sampai saat ini, Nabila sebagai anak Paidi terus memperjuangkan keadilan untuk Pak Paidi. Pasalnya ia meyakini bahwa sang ayah tidak melakukan tindakan keji tersebut. Bahkan pihak keluarga Pak Paidi juga meminta bantuan kepada pengancara kondang Hotman Paris. Dikabarkan juga, bahwa bukti perdamaian keluarga Paidi dan ML tidak diindahkan jaksa hingga pada tanggal 30 Mei tahun 2022 Pak Paidi dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan. Demikianlah informasi tentang Pak Paidi yang dituduh pemaksaan hubungan suami-istri kepada keponakan dan telah dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo.